Baik, lanjut. Setelah itu, sepengetahuan saksi dalam perjalanan selanjutnya, tadi saudara menjelaskan kan awalnya dilaporkan oleh Rifai Salsamual, sudah diserahkan. Nah setelah itu apa yang terjadi dengan DVR tersebut? Saya tidak tahu itu. Oh tidak tahu. Nah, terkait dengan siapa yang melakukan akses terhadap DVR itu, pada saat itu saksi sudah tahu belum? Saya tidak tahu. Perjalanan kasus sampai detik ini? Saya tahu itu peristiwa CCTV ini agak rumit, itu ketika kita semua ditanya oleh pimpinan Polri tanggal 20-an. Itu pun juga saya belum tahu siapa yang mengakses, siapa yang menghilangkan. Pada saat itu setelah akhirnya saudara tahu siapa yang mengakses, menghapus, belum tahu. Itu juga belum tahu. Nah sekarang ini, sekarang sepengetahuan saksi, siapa yang mengakses, siapa yang menghapus? Kalau berdasarkan fakta persidangan, yang mengakses, ya ini. Terdakwa Baikuni? Terdakwa Baikuni? Baikuni saya tidak ada komunikasi. Tidak mengarahkan, dijawab dia. Sebentar dulu, sebentar. Saudara Puter pun juga saya ingatkan ya. Apakah saudara tahu siapa yang mengakses? Tidak tahu, Yang Mulia. Kalau sekarang saudara tahu siapa yang mengakses? Sekarang berdasarkan fakta persidangan, yang mengakses. Dari mana saudara tahu? Kan kami sudah melakukan sidang juga, Yang Mulia. Oh, sidang juga. Mengenai menghapus, menghapus itu yang mana, menghapus yang mana. Penutupnya juga harus jelas, menghapus yang mana. Baik. Yang kami maksudnya itu menghapus. Ada di VR, ada eksternal, ada barang-barangnya, ada di VR. Sebentar. Ada di VR, ada apa namanya, eksternal, hard disk, eksternal, ada flash disk, ada laptop. Ini yang mana? Baik, terima kasih. Saya spesifik. Dan jika saudara tidak tahu ya, saudara beri keterangan. Saya ucapkan maaf kepada saksi, pertanyaan saya tidak terlalu jelas, saya jelaskan kembali. Jadi yang dimaksud oleh saya itu terkait dengan ketika itu... Kalau pada saat peristiwanya menghapus, saya sudah tidak tahu itu. Saya tahunya setelah, kita kan sidang juga nih, ada fakta persidangan. Oh, peristiwa jadi seperti ini, itu saja. Oke, dalam pelaksanaan sidang itu, sepengetahuan saksi keterlibatan terdakwa baikun ini apa? Itu kan fakta persidangan. Iya, fakta persidangannya apa gitu yang sepengetahuan saksi. Baikun ini belum diperiksa di kami, Pak. Oke, jadi sampai saat ini tidak tahu sama sekali ya. Untuk Cuk, bagaimana dengan Cuk, sudah? Kalau Cuk, apakah terlibatannya? Cuk itu pada saat diperiksa di kami hanya menyampaikan, setelah diterima di Jakarta Selatan, kemudian besoknya diberitakan Pak FS untuk diambil kembali. Kemudian, terkait tindakan Cuk itu kan sempat diperiksa di Yano juga, di, apa namanya, di Paminal juga ya, di Waprop ya, gimana itu? Siapa itu? Cuk ini sama Baikuni? Cuk sama Baikuni? Ada diperiksa secara etis mereka? Kami diperiksa etik semua ya. Pemeriksa etik semua. Nah, yang saudara masukkan diperiksa ini yang mana ini? Pemeriksaan di becara integrasi atau apa? Pemeriksaan di fakta persidangan yang ini ya, yang kami jalani ya, pidana ini ya, iya. Yang saudara masukkan itu, keterangan saudara sampaikan sekarang ini, itu dari pemeriksaan internal di Paminal atau apa namanya, Waprop atau etika profesi atau di mana? Di persidangan pidana ini ya, di majlis kami ya. Dari mana saudara tahu? Itu persidangan saudara beda-beda? Kan kami sudah mendengarkan kesaksiannya Cuk sama Arief. Oh iya, kan dari saudara selaku. Ya, memang Irfan. Dan itu juga sebaliknya ya. Jadi setahu saudara, yang menghapus itu siapa, tahu enggak saudara? Tidak tahu ya, mulia. Dan apa yang dihapus? Tidak tahu ya, mulia. Nah, makanya juga bentuk umum, saya juga objektif. Maka harus jelas juga yang mana, di VR kah? Apakah? Plastis kah? Tidak tahu ya. Terima kasih.